Halo anak-anak ibu semua, berjumpa lagi dengan Ibu Depi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi kelas 7 yakni tentang pencemaran lingkungan. Sebelumnya, ibu ingatkan kembali, jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini. Thank you. Mari kita simak sama-sama. Keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksanya mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan tentunya anak-anak. Nah, munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limba buangannya hal ini pasti mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat menganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI No.23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketika tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya gunung merapi. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan anak-anak. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Nah, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama, kadarnya melebih batas kadar normal atau diambang batas. Nah, yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam anak-anak. Tetapi, manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri. Seperti limbah rumah tangga, limbah industri, zazat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran, dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Nah, anak-anak, yang pertama kita bahas mengenai pencemaran air. Kita sangat membutuhkan air bersihkan untuk berbagai kegiatan, contohnya minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Salah satu ciri air bersih adalah air yang tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tidak tercemar, nak? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Pencemaran air, yaitu masuknya komponen hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi dengan peruntukannya. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain, industri tekstil, pelapisan logam, cat atau tinta warna, percetakan, dan lain-lain. Faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik dapat berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna, serta mengandung asam belerang yang berbau menyengat. Seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lainnya. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, ini akan menyimpulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat ini sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai-sungai itu menjadi tercemar. Jenis-jenis logam beratnya yakni raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya, pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang, para nelayan di sekitar teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang meninggal akibat penyakit ini loh anak-anak. Nah, yang kedua adalah limbah rumah tangga. Coba kamu perhatikan ilustrasi berikut. Kegiatan-kegiatan ini akan menghasilkan sampah atau limbah yang dinamakan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas, mesin, atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah yang berasal dari anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses pengurayan oleh mikroorganisme. Akibat pengurayan tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun, dengan digunakannya fertilizer sebagai pesticida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian, juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu. Seperti insektisida dan herbisida. Limbah bahan berbaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obat pembahas mihama penyakit, seperti pesticida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ketumbuhan akan terbuang menuju perairan, akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tandaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, fotosintesis terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, sehingga merugikan makhluk hidup dan yang berada di dalamnya. Nah, sekarang kita belajar dampak dari pencemaran air ini. Dampak yang pertama yakni penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Nah, misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan kandungan oksigen yang terlalu dalam air turun, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Nah, yang kedua yakni gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Nah, beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh dampak pencemaran air yakni diare, hepatitis A, kolera, tifus, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga. Selanjutnya, hewan-hewan kecil akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut? Terbahaya, kan? Nah, yang keempat adalah menganggu pemandangan. Kadang-kadang, air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Nah, yang terakhir adalah mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terindal dan hal-hal di atas sebaiknya sebelum dibuang air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Nah, cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama pembuatan kolam stabilitasi. Dalam kolam stabilitasi air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, yang kedua adalah IPAL instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus tentunya. Nah, pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama primary treatment. Nah, di sini pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Nah, secondary treatment merupakan pengolahan kedua yang bertujuan untuk mengkoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilitasikan zat organik dalam limbah. Nah, tertiary treatment merupakan lanjutan dari pengolahan kedua, yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Nah, yang ketiga adalah pengolahan ekstreta. ekstreta banyak terkandun dalam air limbah rumah tangga. Ekstreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik kanak-kanak, ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, pengolahannya dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau sepiteng yang ada di sekitar tempat tinggal. Dialirkan ke tempat pengolahan atau dilakukan secara kolektif. Untuk mencegah meresapnya air limbah ekstreta ke sumur atau resopan air, jamban harus dibuat sehat. Seharatnya tidak mengotori permukaan tanah dan permukaan air atau air tanah di sekitarnya, tidak menimbulkan bau, sederhana, jauh dari jangkauan serangga, seperti lalat, nyamuk, dan kecoak, murah dan diterima oleh pemakainya. Pengolahan ekstreta dalam sepiteng dapat diolah secara anaerob menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Selain itu, pengolahan ekstreta dengan tepat akan menjauhkan kita dari penyakit bawaan air. Dalam meminimalisi sampah hasil limbah rumah tangga, khususnya dapat dilakukan upaya pengurangan sampah. Hal ini disebutkan bahwa cara menangani air limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R yaitu recycle, reuse, reduce, and repair. Yang pertama, recycle. Recycle misalnya untuk sampah yang dapat diurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. recycle ini disebut juga dengan pendaur ulangan. Yang kedua adalah reuse atau penggunaan ulang. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misalnya botol bekas sirup digunakan lagi untuk menyimpan air minum. Yang ketiga adalah reduce. Reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya jika akan belanja ke pasar atau ke supermarket sebaiknya dari rumah membawa tas. Janganlah meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang. Selanjutnya yang keempat adalah repair. Artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Nah anak-anak sekian dulu tentang pencemaran air. Untuk pencemaran udara dan tanah akan ibu jelaskan di video selanjutnya. Bye-bye sampai jumpa.